Baik, mimpi saya kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Ini tema kali ini agak nasionalis. Salah satu yang Anda lakukan, Pak Mdini, harus kita dukung. Nah, saya tahu, Pak-Pak, di asosiasi ini juga ya. Apa namanya itu, Pak? Asosiasi Nusang. Asosiasi Industri Otomotif Nusantara. Asosiasi Industri Otomotif Nusantara. Oh, berarti mobil-mobil Nusantara lokal. Berapa anggotanya itu, Pak? Waktu itu ada 9. Oh, waktu itu. Berarti sekarang? Sekarang kan tinggal 1. Oh, jadi Anda ketua, terus anggota juga. Anggotanya hilang. Wah, itu udah hak veto itu ya. Gara-gara BP41 itu. Oh, iya. Masih ingat nggak teman-teman Anda dulu itu? Saya ada ingat merek-merek seperti Kanci, ya bener-bener ya? Maleo gitu ya, Pak? Kalau Maleo itu dulu programnya Pak Harto waktu itu. Itu dengan Pak Habibie. Itu IPTN ya? Kebetulan ya IPTN dan BUMNIS. BUMNIS itu. Nah, kebetulan saya masuk di kepala desain. Anda masuk tim Maleo waktu itu ya? Betul. Jadi, makanya VINCOMODO ini saya rancang antara kombinasi antara desain otomotif dengan pesawat terbang. Makanya dia mendapatkan sesuatu yang ringan, tapi kokoh. Seperti pesawat terbang. Sehingga mesin penggeraknya pun juga kecil. 250 cc, dia irit, 120 cc. Kecepatan maksimum? Di hutan bisa 60. 60 gil terkejar di hutan ya? Tapi nggak, ini kan sampai? Nggak, kayak kita naik di pesawat terbang aja begini. Saya kalau mau tes drive, di mana Pak? Boleh nggak? Oh, bisa dibawa ke sini. Di mana? Di pabrik? Di Cimahi ya? Di Cimahi, nanti bisa. Nanti dibawa ke sini. Jadi sekalian... Nanti masuk jalanan, Pak. Oh, iya. Cuman kalau ke sini nanti... Nggak boleh. Kalau jalannya datar, itu kita nggak keluar performanya. Iya. Memang dia harus... Begitu dia tidak ada jalannya, baru dia... Betul. ...liar nanti. Dan kita nggak terasa. Seperti jalan tol aja, walaupun di hutan. Seperti itu. Jadi, Bapak optimis nih, pasarnya akan semakin terus meningkat ini? Insya Allah. Apa sih yang membeda ini kalau misalnya ada follower yang kemudian juga? Anda kan harus memotivasi teman-teman lain juga untuk ikut sama-sama menggairahkan industri. Mobil nasional, khususnya lokal ya. Nah, kalau misalnya ada yang bikin yang mirip-mirip begitu, bagaimana itu? Itu tadi. Jadi, kita harus bisa membedakan mana orang membuat mobil dengan mana orang membuat industri otomotif. Industri mobil. Ini sangat-sangat berbeda. Lalu membuat pabrik otomotif. Ini juga berbeda. Kalau membuat pabrik itu pasti industri-nya sudah ada. Di luar negeri ya. Dia bawa, pindahkan di sini. Kalau pabrik itu misalnya nggak menguntungkan, langsung tutup aja, nggak masalah. Nggak ada efeknya, atau industri-nya masih hidup. Iya, iya. Nah, tetapi kalau industri otomotif, industri-nya ini, ini nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena ini sudah live. Ini kan sudah membawa sebuah sistem nanti. Budaya tadi. Sudah live. Ini nggak boleh runtuh. Dan menyakut hajat hidup orang banyak. Menyakut hajat hidup orang banyak. Dan juga semua ini nggak boleh runtuh. Ini berat amat pembicaraan kita di hari ini. Tapi ini penting. Tapi nggak apa-apa, kan ada Pak Menteri. Betul. Nah, mumpung ketemu Pak Menteri. Pak, insentif apa dong yang bisa diberikan buat teman-teman seperti Pak Iplu dan kawan-kawan ini? Alhamdulillah. Langsung tolong. Insentif kan bisa berupa insentif fiskal maupun non-fiskal. Nah, tentu ini yang tentu bisa kita bahas. Tapi yang paling utama adalah bagaimana produk dari Pak Iplu ini kita bisa memperkenalkan ke masyarakat luas. Setiap saat. Yaitu dengan mengikutkan, mengikut sertakan di dalam setiap pameran-pameran otomotif. Dan ini sudah beberapa kali ikut-ikut pameran otomotif. Nanti entar bulan April itu ada pameran otomotif yang cukup besar. Pak, apa ancaman terbesar bagi industri otomotif dalam lagi khususnya yang lokal ini, Pak? Yang harus diantisipasi? Ya, tentu salah satu adalah bagaimana kita dapat terus meningkatkan, satu, untuk membuka jaringan layanan pura jual. Itu-itu yang paling utama. Karena masyarakat kan beli, dia harus mikir. Yang kedua adalah tentu bersama Pak Iplu nanti untuk kita dorong agar industri-industri komponen yang sudah ada ini juga ikut memproduksi. Kan Pak Iplu nggak perlu harus investasi untuk bangun komponen, tapi cukup yang misalnya komponen yang sudah ada yang biasa memproduksi buat mobil-mobil global yang ada. Ya, itu yang mereka juga membuat kan tinggal membuat mal barunya. Tapi yang pasti adalah kontinitas daripada pesanan itu. Itu juga, kalau nggak dia bikin mal kan mahal. Pak Menteri kan kalau kunjungan ke pusat-pusat industri, kursus industri itu kan di luar kota tuh. Betul. Mobil Menteri khusus untuk kunjungan itu, Pak kasih dulu satu. Keren tuh Pak. Atau masuk ke pabrik-pabrik yang untuk perkubunan-perkubunan. Yang di situ kan ada pabrik-pabrik pengolahan turunan yang misalnya katakan sawit. Kan ada industri olahannya, CPO dan turunannya. Sebenarnya kalau bicara soal komponen ya kan, itu banyak yang sudah di atas 80 persen kan. Betul ya, salah satu ada yang sudah 86 persen. 86 persen ya. Nah mungkin di situ, saya bisa-bisa ikut. Coba kasih dulu satu, nanti Menteri Transmigrasi juga kasih. Lumayan tuh, pelatnya RI gitu. Khusus untuk di wilayah tertentu. Oke, sebelum lebih lanjut kita break dulu. Saya makin penasaran akan banyak hal, tapi kita akan sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam DK Show.